Apa yang dapat memisahku Dari kasihmu Tuhan sahabanku Saki penyanyi pencobaan Paksan hendanku Kata tahukul Ada satu puasa Kita mengenal Yesus Kau sahabannya United Keapa bahan yang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Haleluya Kita dengarkan firman Tuhan Terima kasih kepada waktu Yang telah diberikan kepada kami Orang-orang muda Pasti ada yang punya pertanyaan Orang muda dia mau siapkan apa untuk kita dengar Dia kan masih muda Belum pengalaman apa-apa Haleluya Saya mau bilang bahwa otoritas Tuhan tidak bisa dirubah Amin Ketetapan Tuhan tidak bisa dirubah Jangan anggap rendah dengan seseorang Kalau ada kuasa Tuhan Mari kita dokun Amin Saya mau bilang bahwa Paulus adalah orang-orang kecil Haleluya Daud adalah orang-orang kecil Daniel adalah orang-orang kecil Tidak dipandangkan Kenapa mereka itu orang-orang kecil Tapi otoritas dalam hidupnya Sehingga apa Nama Tuhan ditinggikan Amin Haleluya Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Yonis pasal 4 Ayatnya yang ke Ayat 5, 6, 7, 8, dan 9 Percakapan dengan perempuan Samaria Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria Yang bernama Di situ terdapat sumur Yaakub Yesus sangat letih oleh perjalanan Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu Hari kira-kira pukul 12 Maka datanglah seorang perempuan Samaria Endak menimbang air Kata Yesus kepadanya Berilah aku minum Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota Membeli makanan Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya Masakan engkau seorang Yahudi Minta minum kepadaku Seorang Samaria Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Dalam Ayat 16, 8, 20 Dia bilang bahwa Yesus berkata bahwa Saatnya akan tiba Bukan lagi kamu menyembah gunung ini Bukan lagi di Jerusalem Tetapi kamu akan menyembah dalam Bapak Dalam Roh dan Kebenaran Saudara tahu bahwa Kenapa orang Israel, orang Yahudi Tidak bisa bertemu dengan orang Samaria Karena apa? Ada aturan Aturan mulai dari mana? Jamannya Salomo Satu raja-raja pasal sebelah saya tiga Bila begini Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan Dan 300 gundik Istrinya itu menarik artinya daripada Tuhan Saudara tahu bahwa Salomo mempunyai banyak istri Sehingga dia mengikuti perempuan yang menyembah beralat Pada waktu itulah Seorang Nabi ini datang kepada Salomo Sehingga kita membaca ayat yang ke-30, 31, 32 Tuhan bicara kepada seorang Nabi Dia bilang begini Kau pergi sampaikan kepada Salomo Bahwa Kerajaan itu akan Suku itu akan terbagi Sehingga kita berkata bahwa Dia merobetnya sebanyak 12 10 suku ke luar Hanya satu suku yang bertahan Haleluya Satu suku yang bertahan itu Suku Yehuda Dan dia berkata kepada Yorodean Ambilah bagimu 10 koyakan Sebab beginilah firman Tuhan Ala Israel Sesungguhnya aku akan mengoyakan Kerajaan itu dari tangan Salomo Dan akan memberikan kepadamu Sepuluh suku Ayat 32 Tetapi satu suku akan tetap Padanya oleh karena ambaku Daud Dan oleh karena Jerusalem Kota yang ku pilih itu Dari segala suku Israel Saudara tahu bahwa Satu suku yang hari ini bertahan Ia sama suku Yahudi Atau suku Yehuda Sepuluh suku ke luar Amin Kita kembali kepada Satu Yorwanis Satu Yorwanis pasal empat Ayatnya yang kelima Maka sampailah ia Ia ke sebuah kota Di Samaria yang bernama Sikar Dekat Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf Jadi suku Yusuf ini ke luar Ruben ke luar Natari ke luar Simeon ke luar Gad ke luar Asel ke luar Sepuluh suku ke luar Satu suku saja Biar tanya itu suku Yehuda Suku Yehuda itu siapa? Dapat siapa? Yesus Kita baca yang ke enam Disitu terdapat sumur Yakub Yesus sangat letih oleh perjalanan Perjalanan karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu Hari kira-kira pukul 12 Siang Sehingga murid-murid ini sudah pergi ke kota Untuk beli makan disana Saudara tahu bahwa Pada waktu Yesus sendiri Dan Yesus melihat perempuan itu datang Sehingga menurut kebiasaan orang Yaudi Orang Yaudi tidak bisa bertemu Saudara tahu bahwa hal yang terjadi Itu kenapa Yesus harus bertemu Ada yang bilang begini Berarti perempuan Samari ini bukan keturunan Yakub Saudara tahu bahwa perempuan Samari ini merupakan keturunan Yakub juga Tetapi mereka terbuang Keluar Haleluya Sama seperti mungkin keluarga Wanggai tinggal di Misalnya di Ambai Tapi karena dapat buang Misalnya kerja atau ngerantok ke luar Hanya suku mungkin Wanggai yang tinggal di Ambai itu yang tinggal Begitu Ayat 39 Maka kata perempuan Samari itu kepadanya Masakan engkau siorang Yaudi minta minum Kepadaku siorang Samaria Sebab orang Yaudi tidak bergaul dengan Orang Samaria Pasti seraf kalau marah orang itu begitu Eh Padahal sudah di dekat begini pun Tak akan begitu Amin Padahal ini sudah gak dekat ini Haleluya Tapi karena sudah ada aturan Jadi usia apusah siapa Perempuan Samari dengan Yesus pun begitu Kenapa orang Samaria tidak bisa dekat dengan orang Yaudi Sehingga pada waktu Yesus memberikan perpaman Tentang orang Samaria yang baik hatinya itu Yesus tidak bicara-bicara sampai jelas-jelas Kenapa disitu ada banyak orang Yaudi dan orang Samaria Sehingga Yesus pada waktu memberikan perpaman Ada seorang perempuan bilang begini Orang Samaria yang baik hatinya Yesus tidak bisa jawab Kenapa banyak orang disitu Amin Kenapa dulu terbiasa dengan kebiasaan adat istihan Adat istiadat Dulu adat paling banyak sudah Dulu adat paling kuat Dulu Sehingga Yesus bicara Lama Markus pasal 7 ayat 7 Bangsa ini mengulihakan aku dengan bibirnya Padahal latinya jauh daripada aku Ayat 8 Mereka lebih mengutamakan adat Ini istiadat daripada Apa yang kau ajarkan Jadi dulu orang lebih mengutamakan adat Daripada ajarannya Yesus Kristus Shalom Satu rata Berempuan Samaria Tidak bisa bertemu dengan orangnya Karena dosa dari turun demur Membuat sampai Pemisahan terjadi Haleluya Tetapi pada waktu Yesus Bertemu dengan Berempuan Samaria Just bilang begini Haleluya Air yang sebentar Kau berikan Kepadaku Kita akan naus Tetapi air yang Kau berikan Kepadamu Tidak akan hidup Selama-lamanya Berempuan itu bilang Begini bahwa Kau berikan air itu sudah Supaya tidak perlu Saya datang ke gunung lagi Gunung ini lagi Karena gunung ini Diberikan Bapak Yaakub Kepada anaknya Yusuf Setiap hari Tidak bawa air Bawa air Setiap hari disitu Yesus bilang Air yang kau berikan Aku akan naus lagi Kita gak akan naus lagi Tapi air yang akan kuberikan Kepadamu Kamu akan hidup Selama-lamanya Saya mau bilang Bapak yang dapat Memisahkan kita Dari kasih Kristus Amin Kalau sudah ada Masalah beban Masalah membuat Kita saat tenang lagi Bertemu lagi Hari ini mungkin Ada permasalahan Di dalam keluarga Di keluarga wanggaik Keluarga marga-marga lain Mungkin kekurangankah Persoalankah Tapi Yesus sahabat Yang sejati Dia bisa bertemu Saudara Saudara Mau hidup kacau Seperti apa Mau hidup dalam Dosaka Seperti apa Tetapi Yesus selalu Dantang Dia bilang begini Dia tawarkan air Kau mau minum air Atau tidak Haleluya Datang dan setiap hari Yesus tawar air Kau mau minum air Atau tidak Roma pasal 8 E35 E35 Bila begini Siapakah yang akan Memisahkan kita Dari kasih Kristus Penindasan Atau kesesakan Atau penganyian Atau kelaparan Atau ketelanjangan Atau bahaya Atau pedangka Haleluya Dalam kasih Kristus Tidakpun Satupun yang dapat Memisahkan kita Haleluya Saudara hari ini Datang Ibadah Karena kasih Kristus Sekalipun Satu minggu Kita tidak Ibadah Satu minggu Kita tidak Baca Fiman Satu minggu Kita tidak Berdoa Dengan baik Tapi ingat Yesus selalu Bersama dengan Saudara Yesus memberikan Jawaban yang Pasti Sehingga Dia bilang begini Tidak satupun Dapat Memisahkan kita Dari kasihnya Amin Hari ini Memasalahkan tantangan Yang terjadi Keluarga ini Jangan pikir itu Tetap pandang Yesus Sekalipun Lihat Sekalipun Ada kebiasaan Membuat Perempuan Samaria Tidak bisa bertemu Dengan Haleluya Yesus orang Yahudi Tetapi Yesus Tawarkan keselamatan Amin Kita baca Injil Yonis Pasal 4 Ayat Nge 22 Kamu menyembah Apa yang tidak Kamu kenal Tetapi kami menyembah Apa yang kami kenal Sebab keselamatan Datang dari Bangsa Yahudi Yesus bicara Bangsa Yahudi Bukan Yesus bicara Semua orang Yesus bicara Pribadinya sendiri Haleluya Yesus bicara Pribadinya sendiri Sebagai orang Yahudi Yang akan datang Membebaskan Semua orang Yang percaya Kepadanya Amin Haleluya Iman orang Kristen Jangan lari Geser daripada Yesus Haleluya Kau mau Kau buat tentang Apa saja Kau mau pengajar Tentang apa saja Jangan pola Daripada Yesus Yesus Ajaran utama Yang harus kita Ajarkan Karena Yesus Utama Haleluya Kau mau pelayanan Di gereja Kau mau kotban Tentang nafes Tapi jangan Kau lupa Kau harus kotban Tentang Yesus Karena Yesus Kalau kasih karunia Kalau Tentang Yesus Orang Samara Tidak bisa bertemu Dengan orang Yahudi Kalau Tentang Yesus Orang Levi Tidak bisa bertemu Dengan orang Yahudi Tentang Yesus Orang Orang Gat Tidak bisa bertemu Dengan orang Orang Yahudi Tentang Yesus Keluarga Wakai Tidak bisa bertemu Dengan keluarga Okear Tentang Yesus Keluarga Satu Tidak bisa bertemu Dengan keluarga lain-lain Ada Yesus Sehinggar ini Kita bisa berdamai Ada Yesus Sehinggar ini Ada damai sejahtera Amin Ada Yesus Sehinggar ini Kita bisa dapat Bapak suka cita, ada Yesus sehingga kita diberkati Tuhan ada Yesus sehingga kita diberikan kekuatan ada Yesus sehingga kita berikan kesehatan, sehingga ayah nomor 8 ayat 25 bilang begini apa yang dapat memisahkan kita adalah kasih Kristus amin oke telan jangan kake miskinan, kake bodohan tidak satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasihnya, saya mau bilang kasih Tuhan itu lebih besar, amin Yesus lebih besar daripada kau punya masalah Yesus lebih besar daripada kau punya kekurangan hari ini kau punya beban masalah Yesus lebih besar, kenapa banyak orang Kristian yang gagal hidup dalam damai sejakter karena apa mereka tidak mengutamakan Kristus, hari ini ada masalah mereka lebih mengutamakan pikiran mereka daripada pikiran Kristus, sehingga kolosi pasal 3 ayat 2, pikirkan apa perkara yang di atas, bukannya di bumi sehingga orang gagal untuk menerima damai sejakter, suka cita mereka gagal untuk menerima pemulihan, karena apa mereka tidak mengutamakan Kristus haleluya, tanpa Kristus maka orang tidak bisa bertemu dengan orang Samaria amin apapun yang terjadi utamakan Yesus dalam hidupmu shalom haleluya amin Tuhan Yesus baik atau tidak? amin amin selamat menikmati 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 selamat menikmati